Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah Ali bin Abi Talib dibunuh bermula setelah Uthman bin Afan, halifah ketiga dalam sejarah Islam, dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak puas dengan kebijakannya. Ali bin Abi Talib, sahabat dan kerabat Nabi Muhammad S.A.W, kemudian terpilih sebagai halifah keempat. Namun, tidak semua orang setuju dengan kepemimpinan Ali. Beberapa kelompok menganggap bahwa kepemimpinannya tidak sah, dan mulai memberontak terhadapnya. Salah satu kelompok yang paling militan adalah kelompok Hawarij. Pada suatu hari, Ali sedang melakukan sholat di sebuah masjid di Kufah, Irak. Tiba-tiba, seorang Hawarij, bernama Abdul Rahman bin Muljam, muncul dari kerumunan dan menusuk Ali dengan pedangnya. Ali terluka parah dan kemudian meninggal dunia beberapa hari kemudian. Setelah itu, pengikut Ali marah dan mengejar Abdul Rahman bin Muljam. Namun, sebelum mereka bisa menangkapnya, Abdul Rahman bunuh diri sendiri. Karena merasa takut dan bersalah atas tindakannya, kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh umat Islam untuk selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan tangan yang baik dan damai, tanpa mengorbankan nyawa orang lain. Sebagai umat Islam, kita diharapkan untuk menghargai dan menghormati pemerintah yang sah, dan tidak menggunakan tindakan kekerasan atau membunuh hanya karena tidak setuju dengan kebijakan mereka. Itulah tadi kisah-kisah terbunuhnya sahabat mulia Ali bin Abi Tholib. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.